Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat dan Yang Cipta Rasa Channel, di episode kali ini saya akan membahas beberapa tempat seram di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Kuningan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki sejumlah wisata alam yang cukup menawan dan indah Lokasinya yang dekat dengan Gunung Ceremai membuat menarik minat wisatawan Di antara banyaknya wisata alam yang menarik, di Kuningan juga memiliki beberapa tempat yang dikenal angker dan seram Penasaran kan dimana saja tempat tersebut? Yuk kita simak ulasan dari beberapa sumber yang telah admin kumpulkan Tempat seram di Kabupaten Kuningan yang pertama adalah Curug Bangkong Curug Bangkong memiliki cerita kreat yang sudah terkenal di Kuningan Dahulu, ada seseorang yang bertapa di dekat air terjun Namun tiba-tiba, dia tak pernah kembali dan menghilang begitu saja Setelah kejadian itu, masyarakat sering mendengar suara kordok di air terjun ini Alhasil, banyak yang menganggap seorang yang bertapa tersebut telah berubah menjadi kordok atau bangkong dalam bahasa Sunda Tidak hanya itu, air terjun ini juga sering meminta tumbal seorang anak Air terjun dengan ketinggian 23 meter ini berlokasi di desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang, Kuningan, Jawa Barat Tempat seram di Kuningan selanjutnya adalah Curug Putri Air terjun atau curug yang berada di kaki Gunung Ciremai ini dikenal memiliki kisah mistis Ada beberapa pengunjung yang mengaku melihat sosok putri di dekat air terjun Sosok tersebut terlihat jelas saat salah satu pengunjung mengambil foto di sekitar air terjun Konon, penampakan wanita cantik berpakaian kerajaan dan kerta kencana ini Dipercaya sebagai nyairan tam sari Sehingga curug tersebut dinamakan Curug Putri Air terjun setinggi 40 meter ini berlokasi di Cisan Tanah, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Tempat seram yang ketiga adalah Jembatan Ciharendong Sejak dahulu, jembatan ini dikenal sebagai salah satu tempat angker di Kuningan Sebab jembatan ini kerap memakan korban jiwa Beberapa warga sering melihat penampakan perempuan yang melintasi jembatan Beberapa pengendara pun merasa dijahili mahluk halus Sejak dulu, jembatan ini angker Dari cerita orang tua dulu yang turun-temurun Penguasa jembatan menginginkan adanya pertunjukan ronggeng Dan konon katanya, ronggeng tersebut menjadi tumba di jembatan tersebut Jembatan ini berada di Jalan Raya Ciharendong, Kecamatan Kuningan, Jawa Barat Selanjutnya ada Gunung Ceremai Gunung tertinggi di Jawa Barat ini menyimpan sejumlah cerita masteri Para pendaki kerap melihat sosok kuntil anak Makhluk halus tersebut sering menampakkan diri terutama jika tercium bau kemenyan Gunung ini pernah juga menimbulkan suara gemelan misterius Jika para pendaki mencari sumber suara gemelan Maka bisa terpisah dari rombongan Gunung ini berlokasi di Jalan Raya Kuningan, Cerebon, Jelaksana, Kuningan, Jawa Barat Tempat seram selanjutnya adalah Sungai Cigede Sungai ini memiliki kisah yang telah beredar di masyarakat Kuningan Dahulu ada seorang wanita bernama Nyai Rata Herang Yang menjadi hidupan para pria Dan pada saat itu ada dua orang pria yang beradu kekuatan untuk memiliki wanita itu Namun wanita tersebut terkena serangan dan meninggal dunia Akhirnya jenazah Nyai Rata Herang hanya dihanyutkan ke sungai Setelah kejadian itu jenazah berhasil ditemukan dan dikubur dekat Sungai Cigede Sejak kejadian itu warga sering melihat sosok wanita yang menampakkan diri dekat sungai Sungai ini berada di Parakan, Malember, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Tempat seram selanjutnya adalah Waduk Dharma Waduk Dharma memiliki sebuah pulau kecil yang berada di tengahnya Banyak kabar yang beredar bahwa pulau tersebut adalah rumah kuntilanak dan tuyul Terdapat pula siluman bulut putih yang menjadi penjaga waduk Siluman tersebut berukuran raksasa seperti naga Keberadaan Waduk Dharma tidak lepas dari legenda Mbah Darum Chager Konon Waduk tersebut sebagai tempat bermain putra kesayangan Mbah Darum Chager Bernama Pangeran Gencai Namun musibah menimpa Pangeran Gencai Perahu yang dinaiki bersama teman-temannya tenggelam di waduk ini Terlepas dari legenda yang menyelipitinya Terlepas dari legenda yang menyelimutinya Kini Waduk Dharma menjadi destinasi wasata populer di Kuningan bahkan di Jawa Barat Waduk Dharma berlokasi di Desa Sagara, Kecamatan Dharma, Kuningan Nah, Sobat Bang yang cipta rasa Itulah beberapa tempat seram atau horor di Kabupaten Kuningan Tidak perlu takut untuk mengunjunginya Yang penting, kita selalu menjaga sikap dan tutur kata santun Bagi yang pernah kesana atau pemula, saya usapkan hati-hati Itulah Sobat, beberapa tempat horor dan seram di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Terima kasih telah menonton